bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman 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 tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi di video kali ini teman teman kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi meskipun video ini belum fix linknya terbuka namun alangkah baiknya agar teman teman sudah mengetahui sejak dini kira kira bagaimana cara untuk mengecek instansi yang membuka formasi guru p3k di tahun 2021 nah ini banyak sekali teman teman guru honorer yang mengeluhkan tentang cara mengetahui instansi mana yang membuka formasi dan jurusan apa yang dibuka oleh instansi tersebut nah di video kali ini admin akan memberikan panduan resmi di bkn tentang kira kira bagaimana cara mengecek daftar instansi yang membuka pendaftaran guru p3k jadi caranya seperti ini teman teman ya ini adalah cara resmi versi bkn ya seperti ini kita buka di handphone atau laptop teman teman setelah itu teman teman silahkan ketikan sscisn ya jadi website resminya adalah sscisn.bkn.go.id setelah itu teman teman silahkan klik mulai ya seperti itu nah jika sudah tampil logo sebelah kiri atas sscisn.bkn.ri berarti kita sudah berhasil masuk ke website nya ya nah cara cepatnya untuk bagaimana cara mengecek kira kira instansi mana yang membuka pendaftaran perhatikan dulu di halaman sscisn disini adalah dashboard nya ya adalah selamat datang di portal sscisn pppk guru cpns dan ppk non guru seperti itu nah setelah itu teman teman sisa scroll saya ke bawah ya disini ada menu lagi namanya menu buat akun tujuannya ini buat akun adalah untuk melakukan pendaftaran akun teman teman ya jika misalkan pendaftaran sudah dibuka maka secara otomatis teman teman bisa mengklik menu buat akun untuk membuat akun pendaftaran guru p3k nah silahkan teman teman melakukan registrasi disini dengan cara mengklik buat akun namun sebelum teman teman membuat akun alangkah back nya teman teman harus mengecek dulu instansi mana yang membuka formasi guru p3k atau apakah wilayah teman teman itu sekolah sekolah mana yang kira kira atau kabupaten mana provinsi mana yang membuka pendaftaran untuk p3k seperti itu makanya di bkn ini di sscisn ini disediakan link resminya nah sekarang kita sisa scroll saya ke bawah nah disini akan muncul tampilan seperti ini teman teman ya disini resmi ya ini tampilan resmi disini muncul daftar instansi yang membuka pendaftaran nah cek disini jadi teman teman tidak usah galau ya jika memang pendaftaran sudah dibuka maka teman teman bisa mengecek instansi yang membuka formasi guru p3k disini ya teman teman sisa mengklik cek disini maka teman teman bisa membuka pendaftaran atau membuka instansi mana yang membuka pendaftaran untuk p3k atau casn seperti itu teman teman jadi ini adalah cara resminya yang memang sudah disediakan oleh bkn jadi bagi teman teman guru honor ya tidak ada alasan untuk galau sebenarnya teman teman ya karena disini memang sudah disediakan linknya daftar instansi yang membuka pendaftaran kita bisa artikan ya daftar instansi yang membuka pendaftaran bersih teman teman sisa klik saja disini nah coba kita klik ya mudah mudahan sudah bisa ya kita klik satu kali nah akan muncul keterangan seperti ini teman teman nah akan muncul keterangan under construction will big son ya under construction will big son berarti kita belum bisa teman teman guru itu belum bisa mengecek apa namanya ya instansi yang membuka pendaftaran atau formasi guru p3k di website sscsn seperti itu teman teman ya nah oke teman teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya video ini relatif sengkat karena untuk menjawab pertanyaan dari teman teman subscriber di kolom komentar di video saya tentang bagaimana cara mengecek instansi yang membuka pendaftaran p3k nah begini caranya teman teman ya jadi begini caranya teman teman sisa masuk di sscsn kemudian klik cek instansi seperti itu namun website nya ini link nya ini belum bisa diaktifkan mungkin tanggal 29 atau tanggal 30 itu teman teman bisa mengakses berbarengan dengan kalau tidak dundur lagi ya kalau tidak dundur lagi untuk pendaftaran guru p3k di tahun 2021 seperti itu teman teman ya oke teman teman mungkin cukup sampai disini video informasi saya semoga video ini merupakan jangan lupa like comment and subscribe akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap guru-guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas kemudian juga sudah mengabdi di atas 3 tahun kemudian juga THK 2 dan sebagainya sebetulnya tadi di paparan kami dan kemenikbud juga sudah kami sampaikan bahwa pertama untuk mereka itu untuk guru yang berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik dan telah mengajar 3 tahun itu akan diberikan penambahan nilai sebesar 15% 15% dari total seleksi kompetensi teknis kemudian guru untuk K2 K2 itu akan diberikan juga penambahan nilai sebesar 10% kemudian tadi ada penambahan nilai karena sertifikat pendidik sebesar 100% kemudian disabilitas sebesar 10% itu sifatnya akumulatif jadi kalau misalnya yang bersangkutan adalah guru K2 kemudian juga telah berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik maka yang bersangkutan bisa mendapatkan 15% plus 10% 25% penambahan nilai dan itu akan diperhitungkan di awal sebagai perhitungan untuk nilai ambang batas artinya nilai awal tersebut kemudian nanti nilai berapa yang akan diperoleh itu ditambahkan sebagai penghitungan nilai ambang batas kemudian juga guru-guru yang dihonore di sekolah dan guru K2 tersebut itu akan diikutan pada kesempatan pertama terlebih dahulu itu belum ada rivalnya belum ada kompetitornya dimana guru swasta dan guru dari lulusan yang baru yang PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sebagainya itu belum boleh mengikuti terlebih dahulu mereka diberi kesempatan terlebih dahulu itu juga salah satu merupakan afirmasi keberpihakan terhadap guru-guru yang tadi yang kami sampaikan guru-guru di sekolah yang kemudian menetap telah mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di diapodik ataupun terhadap guru-guru K2 kemudian terkait dengan usulan yang di tahun 2022 yang sebentar lagi juga akan kami buka insya Allah kami akan tetap mengakumudir untuk usulan-usulan di guru terkait dengan sisa dan sebagainya tapi karena memang ini proses seleksi yang di 2021 belum berlangsung maka kemudian nanti akan kami perhitungkan untuk sisanya terlebih dahulu jadi sisanya terlebih dahulu supaya tidak terjadi overlapping kuatirnya kalau kemudian sisa yang sudah diusulkan tetap diusulkan maka kemudian nanti akan terjadi overlapping terhadap guru-guru tersebut itu akan menjadi tidak efisien kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga terkait dengan penambahan nilai